Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur Ida MTD Kali ini saya akan membuat dimsum ayam udang Pertama kita buat isian dimsumnya Siapkan 500 gram ayam pilet Dan mixer hingga sedikit halus Setelah dimixer, tambahkan 3.4 sendok teh baking powder Setengah sendok teh garam Lalu kita ulen hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, kita banting-banting daging ayam kurang lebih selama 3 menit Agar dagingnya lebih juicy Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh kaldu ayam 1,5 sendok teh gula 1 sendok teh merica Dan ulen kembali hingga tercampur rata Kemudian, tambahkan 50 gram tepung tapioca 20 gram tepung maizena Lalu aduk hingga tercampur rata Dan tambahkan 120 ml air secara bertahap Sekarang kita haluskan 6 siung bawang putih Dan campurkan ke dalam adonan ayam tadi Bawang putih ini tadi saya kelupaan Seharusnya kita campur ke daging ayam sebelum diberi tepung Sekarang kita potong-potong 300 gram udang yang sudah dibersihkan Lalu ditambahkan ke adonan ayam Aduk hingga tercampur rata Isian dimsum sudah selesai Kita masukkan ke kulkas Dan sekarang kita buat kulit dimsumnya Siapkan 100 gram tepung terigu serbaguna Tambahkan 50 gram tepung tapioca 1,4 sendok teh garam Aduk hingga tercampur Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Aduk kembali hingga tercampur rata Setelah itu kita tambahkan 80 ml air mendidih Lalu kita aduk dan ulen adonan hingga kalis Kemudian kita giling adonan hingga tipis transparan Setelah digiling Kita cetak bulat adonan dengan diameter 8 cm Atau bisa cetak dengan mulut cangkir atau gelas seperti saya Setelah semua adonan dicetak Kita oles saringan kukusan dimsumnya dengan minyak Sekarang kita bungkus isian dengan kulit dimsum Ambil 1 kulit dimsum Dan letak isiannya secukupnya Lalu bungkus berbentuk seperti ini Jangan lupa isiannya juga ditekan-tekan dari atas agar padat Lalu tambahkan isiannya lagi jika perlu Setelah itu kita tambahkan parutan wortel di atasnya Agar dimsumnya lebih cantik Lalu kukus dimsum selama 10-15 menit Pastikan kukusannya sudah panas terlebih dahulu Setelah dimsum matang Kita buat saus sambalnya Tumis hingga layu 3 siung bawang putih 3 buah bawang merah 7 buah cabai rawit 3 buah cabai merah Kemudian masukkan 10 sendok makan saus sambal 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan 300 ml air Masak hingga mendidih Setelah mendidih Tambahkan 2 sendok makan cuka Lalu aduk sebentar Hidangkan dimsum dengan saus sambal Dan dimsum ayam udang It's ready to serve Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton